Halo selamat pagi teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya disini Momones Madroni untuk channel Inaprak dan pagi hari ini saya ingin melakukan perjalanan kembali seorang diri dengan melakukan perjalanan bersepeda menggunakan sepeda lipat ini yaitu Dahon Vitech D7 untuk melakukan perjalanan dari Bekasi, Jakarta, kemudian ke Bogor yang saya akan lakukan dengan One Day Trip ikuti terus dengan saya disini Momones Madroni jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Salam Ngata, Salam Sehat Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Sibinong dan saya harus melalui Tanjakan itu jadi saya akan mencoba di siang hari ini di tempat triknya matahari ini saya akan mencoba lintasi Tanjakan di sana nanti saya turun, baru saya masuk ke sepuluh, kemudian saya akan masuk ke tempat budaya ini oke, sekarang saya mulai nanjak ya mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan Tanjakan ini oke saya coba pertahankan putaran melalui Tanjakan ini ini adalah Tanjakan yang melintas di perempatan Jibinong oke nanjak terus nanjak terus ya oke ya terus saya pertahankan putaran pedal putaran putaran demi putaran dan akhirnya bisa di titik tertinggi dari tanjakan ini tanjakan ini oke teman-teman saya sudah sampai di Bogor tepatnya di kebun raya Bogor dan nampaknya karena ini bukan hari libur jadi cukup sepi ya saya beristirahat dulu di tempat ini saya lanjutkan perjalanan pulang namun akan mengelilingi dulu kebun raya Bogor ini nah ini hampir di ujung kebun raya sebelum saya membelok ke kanan ke arah istana Bogor ini saya ini saya masih mengelilingi area dari kebun raya Bogor ini saya tidak saya tidak akan masuk namun akan mengelilingi langsung pulang ya dan di depan itu ada tubuh kujang juga sebagai ikon dari Bogor saya lihat di beberapa tempat sudah banyak tempat penyewaan sepeda listrik seperti ini ya dimana kita pesan dengan online itu depan kita adalah tubuh kujang salah satu ikon dari kota Bogor nah teman-teman saya akan melanjutkan ke arah depan sana dan jalan ini akan mengelilingi kebun raya Bogor juga istana presiden yang ada di Bogor nah ini terlihat tubuh kujang diantara pilar ini dan ini adalah titik yang paling ramai di kota Bogor dimana sering terjadi kemacetan saya akan turun sini kemudian nanti naik dan baru saya akan berkunjung ke satu tempat yang cukup bersejarah juga yaitu titik kilometer 0 Bogor sebagai titik kilometer dari Jalan Dendes yang membentang dari Anjar ke Panjarukan sepanjang seribu kilometer jalan Dendes yang dibangun oleh Dendes dari Anjar di Jalan Dendes yang dibangun oleh Dendes yang akan menarukan sepanjang 1000 km saya akan kembali dan kembali ke Bekasi ikut itu dengan saya disini di Jalan Dendes channel dan jangan lupa subscribe di Jalan Dendes 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 di Jalan Dendes